saat ini pengguna akun facebook pro sedang dibuat galau dengan sistem peninjauan iklan in stream ketika kita daftar iklan in stream karena syaratnya kan sudah terpenuh itu lalu kita mengajukan atau menyiapkannya tetapi kita mendapatkan notifikasi seperti ini pengajuan anda sedang ditinjau terima kasih sudah mengirimkan permohonan anda untuk mulai menggunakan iklan in stream anda akan diberitahu jika aplikasi anda disetujui dalam 2 minggu ke depan yang dikeluhkan adalah kenapa banyak sekali yang peninjauannya itu sudah 1 bulan bahkan sudah 2 bulan tapi statusnya masih in review atau masih dalam peninjauan sementara dalam keterangannya hanya 2 minggu saja berarti itu maksimalnya hanya 2 minggu saja ya menurut aturan meta oke saya lupa mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan coba membahas penyebab serta mungkin nanti mudah-mudahan ada solusi kenapa peninjauan di iklan in stream kita itu sangat lama 1 bulan bahkan 2 bulan tidak ada keputusan tidak ada kepastian apakah cinta kita ditolak atau diterima oh maaf bukan cinta maksudnya apakah pendaftaran iklan in stream kita ditolak atau diterima penyebab umum yang sering terjadi peninjauan sangat lama itu karena akun kita terdeteksi ada aktivitas yang mencurigakan artinya kita ada perilaku yang melanggar kebijakan monetisasi mitra atau monetisasi konten tapi kalau misalkan kita melanggar kebijakan monetisasi konten walaupun jam tayang udah penuh followers udah memenuhi syarat nanti di salah satu syarat yaitu KMK atau kebijakan monetisasi konten akan tersilang nah jadi peninjauan lama ini saya rasa bukan karena kebijakan monetisasi konten tapi karena kebijakan monetisasi mitra nah mungkin ada diantara kalian yang saat ini mengalami hal seperti itu peninjauan iklan in stream sangat lama berbulan-bulan tapi tidak ada keputusan coba ingat-ingat kembali apa yang pernah dilakukan sebelum mendaftar iklan in stream apakah anda pernah terlalu sering melakukan saling follow apakah anda pernah terlalu sering melakukan saling tonton atau mungkin anda pernah terlalu sering membagikan konten video anda baik itu real, VOD, live streaming ke grup karena kan di facebook ini banyak sekali grup yang tujuannya sih untuk saling support tetapi kalau kita terlalu sering membagikan konten-konten kita ke grup itu bisa jadi penyebabnya kenapa peninjauannya sangat lama pembelian followers, pembelian jam tayang juga bisa menjadi salah satu penyebab karena apa? ketika kita membeli followers, membeli jam tayang itu sistemnya bukan autentik atau bukan asli ya sistemnya otomatis namun tetap sih oleh layanan itu dikerjakan video kita dikutar tapi di satu perangkat dengan tab yang banyak jadi coba hindari yang namanya pembelian jam tayang nah mungkin anda bertanya kenapa di video-video saya sebelumnya saya sering membahas cara menambah jam tayang dengan cara yang alami dan cara yang instan cobalah ketika anda menonton video saya yang seperti itu coba anda cek di kolom deskripsi disitu ada disclaimer nya cara terbaik untuk menambah jam tayang ya tetap dengan cara yang alami buatlah konten yang bagus setiap hari ya konsisten oke beruntung anda yang sudah monetisasi iklan in stream sebelum bulan Maret karena sebelum bulan Maret 2024 pendaftaran di iklan in stream menggunakan akun pro bukan halaman ya itu gak ada peninjauan ketika kita daftar langsung disetujui atau langsung diterima dan selang beberapa menit iklannya langsung muncul di VOD-VOD kita tetapi sejak bulan Maret 2024 ini akun mode profesional ketika mendaftar atau menyiapkan monetisasi iklan in stream sama seperti halaman yaitu ada peninjauan selama 2 minggu sebenarnya kalau setelah 2 minggu tetapi status di aplikasi masih in review atau masih peninjauan itu bisa jadi ditolak sayangnya akun mode profesional tidak bisa diakses lewat meta bisnis baik itu di webnya ataupun di aplikasinya kalau halaman itu bisa langsung kita cek lewat meta bisnis dan kita akan tahu bahwa itu ditolak nah untuk akun pro ini tidak ada ataupun tidak bisa diakses jadi kita bingung ya kan sudah 2 minggu 1 bulan bahkan 2 bulan tidak ada keputusan bahkan statusnya itu masih dalam peninjauan saya rasa itu sudah ditolak namun untuk statusnya memang masih dalam peninjauan nanti lama-kelamaan atau mungkin sudah 3 bulanan lah itu akan ada notifikasi ditolak seperti ini tapi tenang saja ketika kita sudah ditolak itu nanti akan ada kesempatan lagi pertama solusinya ya jika misalkan anda pernah melakukan pembelian jam tayang coba hapus videonya karena kan kita melakukan pembelian jam tayang itu biasanya menggunakan video atau video live yang berdurasi 1 jam 2 jam hingga 3 jam ketika status monetisasi in streamnya sudah ditolak coba hapus video tersebut insyaallah nanti akan sehat lagi akun anda kemudian jika misalkan sebelumnya anda pernah sering membagikan konten-konten anda ke grup coba hapus postingan anda di grup itu ya caranya gampang banget masuk ke pengelola postingan kemudian disitu ada fitur postingan ke grup tinggal hapus saja semuanya oke nah jadi solusinya itu saja sih perbaiki konten-kontennya perbaiki akunnya terus hindari yang namanya saling follow secara berlebihan boleh saling follow itu boleh ya diperbolehkan namun harus dikasih jeda intinya begini ketika menit ini ada orang yang follow ke akun kita jangan langsung di fallback jangan langsung kita klik profilnya lewat kolom komentar kemudian kita masuk ke profil dia dan kita tonton realnya lalu kita ikuti oke jangan seperti itu tapi kasih jeda minimal satu jam untuk di fallback ya kadang-kadang orang yang udah follow kita itu egois maksudnya berperasangka buruk kok gue gak di fallback yaudahlah gue unfollow aja tidak masalah kalau orang yang sudah paham cara saling support yang benar pasti tidak akan buru-buru unfollow ya oke nah jadi solusinya perbaiki konten cek semua konten-kontennya barangkali ada re-upload atau anda sudah terlalu sering membagikan video-video ke grup nah itu bisa jadi penyebab kenapa sih peninjauan di iklan in-stream kita itu lama banget jadi intinya kalau sudah 2 minggu itu saya rasa itu sudah ditolak karena kalau misalkan diterima itu sebelum 2 minggu pun sudah ada keputusan sayangnya di akun Facebook mode profesional tidak bisa dicek lewat meta bisnis mungkin masih dalam pengembangan dan semoga kedepannya akun profesional juga bisa diakses seperti halaman lewat meta bisnis ya sampai sini semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat jika masih ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh